Hai ngobrol lagi kan kata kesaharian yang akan tahu nih besok Bapak orangnya tegas itu anak tersempunyi orangnya kalau saya ke rumah ketuk pintu juga mengerti itu jadi anak-anak itu kalau mau masuk ke rumah itu curi-curi jalan mana gitu tanahnya kemana sayang panggilan Oke jadi Bapak sebenarnya di rumah di sendiri cuma saya yang ngelomong itu mas cuma saya waktu itu bisa masuk ke rumah deh saya duplikatin si konsinat eh di duplikatin itu sudah di duplikat aja kadang-kadang dipaku panjirnya di lebat ya paten kembali bantuan kan hehehe terdek masuk ke saya dicokelan saya mah panpapam jadi berpina-pina gitu kan dari kontrakan ini kontrakan ini itu dari saya kecil belum pernah punya rumah soalnya sampai ke dimarahin sama yang punya rumah karena pintunya rusakkan selalu dipaku enggak enggak tahu ada apa saya mengerti ya kemarin waktu kejadian itu karena yaitu mungkin sebabnya karena dia selalu safety segala rupanya kalau aman lah tidak mau kamu ya kalau cek bahasa sudah nama rekap tulak baga kancing lah itu engkau Bapak menempat di rumah kontrakan yang disilainya itu berapa lama tiga tahun itu yang kecilnya udah tidak tahu ya tadi bisa dijelaskan Kang kalau di dalam rumah selama masih ada ibunya ya eh makan juga di dalam kamar itu gimana kan iya itu deh jarang keluar jalan keluar rumah bapak tertutup wangnya makan juga diantrin sama ibu kalau kadang-kadang ke air itu pintu kamar dia masuk ke kamar mandi selalu dikunci dulu kalau ada anaknya masuk Wah udah ditenang itu dimarahin ditenang maka nama patah bulu 860 walaupun siapapun juga kalau terbukanya hanya sama ibu aja sama istrinya ya ya sama ibu terbukanya itu juga yang saya ingat ibu kalau tidur gitu ya kalau tidur itu kan siap kontrakan beda-beda kan ibu jarang tidur bareng jadi kadang-kadang dia sendiri tidurnya sendiri tidurnya kalau ibu masuk ke kamar gimana itu menyetelah pasnya lah itulah nang menempat abu ke kamar gitu ibu juga kadang-kadang dimarahin jadi orangnya tertutup lah disiplin semuanya enggak mau nggak mau ketahuan sama publik sama anak-anaknya way yang seru jangankan orang lain anak-anak sulit berinteraksi sulit obrol sulit apa saya bingung teh semoga yang diatas lah dina kejadian iya ada bukti bapak-bapak saya itu berjuang bela nusa dan bangsa sampai sekarang bapak saya meninggal jangan dilihat dulu bapak saya udah meninggal tapi kan ada anak pinculnya gimana lah tolong dibantu masalah materi kalau materi dibuat materi mah ya emang dari dulu juga semang susah diajak beri coklatnya diajak mandiri seperti masalah makan berdua sama adik gitu-gitulah itu piring berdua berdua beri semuanya anak pejabat gitu namunnya beneran anak pejabat bapak ya tapi dari bukti itu saya yakin bahwa itu adalah pejabat pejuang sejati bukan orang-orang yang petantang peteng-teng kayak sekarang anak pejabat gimana kan emang nggak gitu karena saya ingatkan diri sendiri gitu ingat sendiri-sendiri ah skill takdir saya udah enak gitu aja ya mah nggak ini udah mikir apa-apa lagi mungkin ada dari Bapak Panglima tertinggi atau Pak Presiden mengingatkan lah atau ingat kepada Bapak berarti ingat-ingat kepada anak-anaknya gitu soalnya anak-anaknya juga butuh perhatian lah kalau lihat dari seragamnya kemarin banyak rencana terbanyak itu akan menyebutkan banyak penghargaan yang diterima emang masih ada itu kemarin film saya belum dibongkar masih ada kalau saya bongkar juga masih ajalah ngasih nyucul gue juga naik gitu boleh ikut bongkar barunya kan boleh 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 ikut kapan-kapan kalau ada waktu jahat main aja ke rumah tapi jangan sore-sore tengah-tengah siang siang pagi-pagi sebelum saya berangkat dagang pagi-pagi saya ada di rumah kalau Bapak itu meninggalnya pasti diusia berapa kan 988 kalau pensiunnya akan enggak saya juga nggak inget emang itu waktu kecil anak-anaknya yang ada yang tahu yang semuanya juga pada yang tahu rahasia yang paling diingatkan sama akan nasihat Bapak apakah kalau yang inget Mas kalian pematahan pematahan jaman Belanda jaman Jepang jaman DITI perjuangan Bapak Teh kio 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 kiprah Bapak Teh Lakih sisaltgyäd bekommen Rambut Nandi dulu kan dulu Bapak sangat tentara gondong rambut ate itu sampai dibakar oleh Jepang Bapak Teh JEO Masyal sama orang Jepang itu diba-taring Rambut nya Hai keluar yang macam nya zaman Belanda Sama itu tak siksa itu sampai kukunya sampai sekarang Itu Pak kukunya itu pada nggak bener lah nggak loncat ini łap ada ruksak tangan pada bengkok tangannya nah waktu di kemakamin juga itu ada terserah peluru di dalam kakinya di dalam kakinya itu masih ada saya mau dibongkar mau dibawa ke rumah sakit gak mau kata dia saya mau merek di bawah tepik kapae karena ia meker kenangan-kenangan tiga apa di sini di sini tadi sini mah sama itu teh aku di sini mah sama apa itu jaman Jepang besok ayah beli ayah besokan harapkan ingat nah udah tengah bisa aku bayangnya itu kenal lah nah yang ini mah ku pisau itu kalau ini mah tiga di sini sama peluru Pak itu peluruh masih bersarang saya deh Pak yuk orang operasi weh Pak mau ada di bapaknya bapak terkenang-kenangan padahal saya mah kasihan gitulah tapi Alhamdulillah Bapak itu tidak menyusahkan orangnya dia walaupun ada masalah apapun anak-anak sama istrinya saya tidak tahu apa-apa saya sampai tahu kalau ada bapak ada apa-apa itu dari orang lain bukan dari dirinya sendiri kalau dari pendudukan Bapak pelahiran mana Garut Bapak? Garut Tarogong nah dulu di Tarogong Bapak itu punya rumah bukan punya rumah lah itu peningan orang tua lah di dalamnya itu sekarang itu udah jadi bangunan lah Bapak itu kan sambil bikin pati pati Garutan kita di bawah itu ada ruang bawah tanah yang Bapak ceritanya kepada saya ada ruangan bawah tanah untuk bersembunyi dia di dalam rumah di dalam rumah sekarang rumahnya masih jadi milik siapa sekarang mah nggak tahu dipuasai sama saudara-saudara bapak soalnya bapak mah terhayangin harta hari-hari masalah bumi makan budak-budak kagak ya nah balang syak pak saya buka ima-ima acan juga di bahasa ngontrak banyak anak pejuang gil balang syak ayo anak pejabat atau pejabat tadi ayo nasok di mobilan berangkat juga di kantor di dasi ayo anak pejabat iya anak pejuang Republik Indonesia tapi kadang gorengan gil apakati sedih Pak mengambil anusaha dan bangsa lebih sedih habis-habis bapak habis berjuang lebih negara jambangsa supaya merdeka tapi anak-anak langsak ah dipu Pak beri namun saya istri cuman menangis di seberan nama aja ya biarinlah ini udah takdir berjalan ilahi berjalan ilahi mungkin ada perhatianlah dari pemerintah Bapak pernah cerita nggak kak pernah bertugas ke luar negeri ya itu bapak ke luar negeri kemana pernah cerita sama saya perbatasan perbatasan-perbatasan bapak udah di wilayah Bapak udah disebutin lah sama dia cuman gak detail bener gitu Bapak mau sekali ling dunia lain sepul hidup Indonesia ungu matah sop lama dekomong jembatan ngomong bapak ngomong ewe waktu itu bapak bercerita ngomong baru nak kembaraong itu tengah lawan waktu itu salah sekarang kalau kalau ngomong tidur juga beriwet bisa ada subuh-subuh nah ini ketok pantau kamu beriwet bisa ada suruh bangun semua selesai bangun disirah sama air nah itulah mungkin Pak Dudung itu kan atau Pak Dudung ya dongkap Pak Bumi lengok anak-anak kan tepik-kiri anak pejuang Melanusadaruang Sate Bapaknya pedih anak-anak mama jangan seperti pedih begini Pak Dudung Pak Presiden Jokowi tolong perhatikan anak-anak ini anak-anak adik-adik saya saudara-saudara saya semuanya tidak ada yang punya rumah tolong perhatikan Pak Dudung bilang nanti gimana nih ada buktinya enggak ada penghargaannya ya menerima nggak bisa dihitung bisa dihitung tapi kebaikan sampai dunia sampai akhirat juga kebawa kebaikan tolonglah Pak Presiden kalau merotakan karena orangnya tegas semua anak juga sering dihukum bagaimana kalau bikin kesalahan kalau bikin kesalahan juga kalau dianggap dipanggap pasti ya Pak dididik dihitung Kang kalau siapa namanya? Riman Nuriman Riman Nuriman anak ke? 8 8 Buku ya? Kang Nur Kang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Buk IT person is I Buk Bor b sk